Intro Hey yo, saya Dania Lanjut soal nomor 6 EJMO grade 6 ya Question number 6 Cindy save $15 in the first month $30 in the second month $45 in the third month And so forth Dan seterusnya kan The amount of money she save in the last month Was $120 Pertanyaannya how much money did Cindy save in the total Jadi pada bulan pertama Cindy menyimpan uang $15 Dollar selanjutnya bulan berikutnya $30 Naik terus $45 Dan seterusnya sampai yang terakhir adalah $120 Pertanyaannya Berapa total uang yang sudah dia simpan gitu ya Ya ini mirip dengan yang namanya Deret ya tinggal tambahin aja Ya tinggal manual juga bisa ya Awalnya dia 15 Saya nggak tulis dollarnya ya Awalnya dia 15 Berarti ditambah 30 Tambah 45 Ditambah Habis 45 ini kan Tiap kenaikannya 15 terus ya Jadi ini adalah plus 15 Jadi plus 15 Jadi Nambah 15 terus Berikutnya berarti 60 75 75 90 105 Sampai 120 Nah ini yang terakhir nih Ya Menurut catatan 120 Ini yang terakhir Nah kita tinggal jumlakan aja Mereka semua Habis itu selesai deh Pelan-pelan kita hitungnya ya Oke langsung aja kita tambahkan Mau lebih cepat gimana ya Ini ada berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 Kita pelan-pelan Depan tambah belakang juga boleh ya Depan tambah belakang Depan tambah belakang Depan tambah belakang Ya habis Berarti semuanya totalnya Kalau kita jumlakan dari Dari ini ya Ini terakhir kita jumlakan Ini adalah 135 ya Berikutnya yang 30 dengan 105 ini juga sama nih Ini juga sama Ya Ini juga sama 135 Begitu juga yang 45 dengan 90 Begitu juga dengan 60 dengan ini Ini juga sama Ini juga sama Ini juga Sama Ya Ada berapa pasangan nih 1, 2, 3, 4 pasangan ya Berarti Jumlah uang Jumlah uangnya Kita pakai warna putih saja Jumlah uang Ya langsung aja Ada 4 kali 4 dikali 135 ya 135 itu dolar ya 4 kali 135 Berarti berapa nih 4 kali Ini 4 kali 5 20 2 12 14 1 540 Betul? Harusnya betul ya 540 Dollar ya Adakah 540? Oke Selesai Jawabannya ada di E Oke Selesai Saya pakai manual saja Ya